Setelah Bupati Kapuasulu bertemu dan beramah-tamah dengan pengurus persatuan bola voli seluruh Indonesia, Kapuasulu dan Panitia Open Turnamen Bola Voli se-Kapuasulu sering 6 Juni 2022. Bupati Kapuasulu berharap turnamen bola voli yang diadakan dapat menjadi ajang pembinaan dan menjaring bibit muda atlet berprestasi. Open Turnamen Bola Voli hingga kini kerap diadakan di Kabupaten Kapuasulu. Setelah bertemu dan beramah-tamah dengan pengurus persatuan bola voli seluruh Indonesia PBPSI Kapuasulu dan Panitia Open Turnamen Bola Voli se-Kapuasulu, Senin 6 Juni 2022, Bupati Kapuasulu Franciscus Dian mengapresiasi terselenggaranya Open Turnamen Bola Voli se-Kapuasulu yang telah berjalan dengan aman dan kondusif. Franciscus Dian mengatakan turnamen bola voli yang diadakan adalah upaya bersama pengembangan olahraga bola voli di Kapuasulu sebagai serana pembinaan prestasi untuk menjaring bibit muda atlet berprestasi. Apresiasi terhadap kegiatan yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, ini suatu hal yang sangat luar biasa dan Pak Ketua Umum Pemprov, Pak Haji Erwan, dan henti-hentinya mengapresiasi kegiatan kita. Mulai dari beliau pertama datang menyaksikan, kemudian pada saat beliau berangkat, beliau kan berangkatnya dan pada saat pertengahan binau putra. Selain diharapkan bisa melahirkan atlet berprestasi, event bola voli di Kapuasulu juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pencinta olahraga bola voli. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofiandila mewartakan.